Assalamualaikum anak-anak hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik oke sekarang kita belajar materi yang kedua yaitu aku pintar membaca Al-Quran tapi sebelum kita belajar kita berdoa dahulu ya kita baca doa sebelum belajar bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim rabbi zidni ilma warzukni fahma amin ya rabbal alamin dalam pembelajaran kali ini kita lebih dahulu membaca surah al-fatihah nah di dalam surah al-fatihah itu ada namanya lafal basmalah yuk kita bareng-bareng baca lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang kemudian surah al-fatihah ayat kedua adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam jadi saat kalian sudah melakukan pekerjaan apapun itu diakhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahim alamin karena dengan begitu kalian tandanya bersyukur oke faham sampai disini Alhamdulillah faham berikut adalah lafal surah al-fatihah oke kita baru-baru ya bacanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Tuhan wa'iyyaka amin amin pesan dari surah al-fatihah itu ada dua tentang apa kasih sayang Allah yang kedua yang kedua perintah ibadah kepada Allah kayak gitu kenapa kita harus beribadah kepada Allah karena Allah adalah Tuhan kita dan Allah yang menyayangi kita kayak gitu contohnya apa Allah itu sayang kepada kita satu kita bisa sekolah itu termasuk Allah sayang kepada kita kemudian kita bisa makan kita bisa minum kita bisa tidur kita bisa bernafas lah itu bukti bahwa Allah itu sayang kepada kita sehingga kita wajib beribadah hanya kepada Allah kemudian surah al-fatihah ini adalah surah yang sangat spesial karena apa surat al-fatihah adalah umul al-quran atau yang berarti induk al-quran dan surah ini juga wajib dibaca saat kita sholat lima waktu sebelumnya kita sudah berikut adalah tentang tata surah al-fatihah dan kita sudah membacanya tetapi kita mencari hurufnya masih bersambung huruf arahnya atau huruf hijai itu sekarang kita belajar membaca huruf dengan huruf hijai yang tidak bersambung contoh huruf pertama itu ada berapa alif yang kedua adalah da kemudian 29 benar jim kalau yang bilang 30 juga benar karena kalau yang 29 itu tidak ada alif yang 30 itu ada alif 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 itu apa alif 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 oke kita kita bareng lagi ada dua pandangan ada yang bilang 29 ada yang bilang 30 mana yang benar semuanya benar jim hal 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 alif alif kalau yang 30 itu ada lam alif lam alif itu apa lam alif adalah kabungan dari huruf lam dan huruf alif huruf lam itu yang mana huruf alif setelah k dan kemudian alif itu adalah huruf yang pertama lama begitu jadinya huruf hijai itu bisa disebut ada 30 juga 29 itu benar semua berikutnya berikutnya tadi kita sudah mengetahui apa itu huruf hijai dan jumlah huruf hijai sekarang kita belajar tentang harokat seperti itu untuk harokat itu dibagi 4 ada apa saja iya ada domah fathah kasroh dan tanwin untuk domah itu dibaca u fathah dibaca a atau o kasroh itu dibaca i dan tanwin adalah dibaca dengan an in atau un tadi kita sudah belajar huruf hijai macam-macam huruf hijai jumlahnya huruf hijai dan harokatnya maka sekarang kita penggabungan antara huruf hijai dan harokat contohnya bah fatah bah ham ma ha dibaca bah ha sin fatah sa ya fatah ya dibaca saya di h di roh kasroh ri dibaca diri ke fatah ke lam kasroh li dibaca kali padomah pu roh kasroh ri dibaca pu ri ha fatah Hata patah Ta dibaca Hata Nun patah Ne Sin patah Sa dibaca Ne sa Suat patah So To patah Po dibaca So to Ta patah Ta Sin patah Sa dibaca Ta sha Kemudian yang terakhir Jim kasro Ji ha patah Di baca Ji ha Sampai disini bisa? Bisa ya Nanti belajar Biar bisa diulangi lagi Sekian Ilmu Yang kita pelajari hari ini Semoga bermanfaat Untuk di kemudian hari Kemudian Yesus Nuh juga minta maaf Jika banyak kekurangan Tetap semangat Belajar di rumah See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goodbye Goodbye Bye Miba 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 M Fraktion M hät